Awal tahun 2022 dibuka dengan pengungkapan sejumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus terbaru yang terungkap melibatkan penyanyi dan aktor, Ardhito Pramono. Tercatat sudah ada tiga kasus narkoba yang diungkap pada awal Januari tahun 2022. Kasus pertama ialah kasus peringkusan pengedar narkoba di Sukabumi. Selanjutnya ada kasus narkoba yang melibatkan penyanyi Dangdut Felaincu. Sedangkan kasus narkoba terbaru melibatkan nama Ardhito Pramono. Kasus narkoba terbaru adalah Ardhito Pramono. Ardhito Pramono ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkoba di rumahnya di Jaktim. Polisi menyita barang bukti ganja dari Ardhito Pramono. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo mengatakan pihaknya menangkap artis inisial AP terkait narkoba. AP adalah Ardhito Pramono. Ia benar, baru saja mengamankan seorang publik figure aktor film layar lebar, penulis lagu dan penyanyi, kata Adi kepada wartawan, Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022. Sementara itu, kasak narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setio menjelaskan Ardhito Pramono ditangkap di rumahnya. Dia belum membeberkan penangkapan Ardhito Pramono. Kami amankan di kediamannya di kawasan Jakarta Timur, kata Danang. Polisi kini masih memeriksa Ardhito Pramono. Keterangan Ardhito Pramono masih digali polisi. Ardhito Pramono ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkoba di rumahnya di Jakarta Timur. Polisi menyita barang bukti ganja dari Ardhito Pramono. Ditangkap sendiri di rumahnya, barang bukti ganja, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan kepada Detikkom, Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Adi Wibowo mengatakan pihaknya menangkap artis berinisial AP terkait narkoba. AP adalah Ardhito Pramono. Sementara itu, kasat narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Danang Setio menjelaskan AP ditangkap di rumahnya. Dia belum membeberkan penangkapan Ardhito Pramono. Kami amankan di kediamannya di kawasan Jakarta Timur, kata Danang. Polisi kini masih memeriksa Ardhito Pramono. Keterangan Ardhito Pramono masih digali polisi.